ini kita mulai sekarang analisanya kembali ke game ini juga ini saya main di Swiss, ini tempatnya di Zurich Zurich ini kota yang sangat mahal jadi apa ya, untungnya disana cuma beberapa hari, karena pertandingannya kalau gak salah cuma 4 atau 5 hari sebelum saya balik ke Indonesia karena ini salah satu rangkaian pertandingan saya, waktu itu saya main di Bill, Bill Open, itu Juli, Juli 2019 lalu saya taik kereta ke Jerman untuk latihan sama coach saya disana karena dari Swiss ke Jerman itu kan gak terlalu jauh saya naik kereta jadi berapa itu, 2 minggu lalu setelah dari Jerman saya balik lagi ke Swiss karena pesawat saya pulangnya dari Zurich nah itu berarti Agustus Agustus 2019 jadi ini kalau gak salah babak ke let me see babak ketiga dan ini mempunyai waktu pikir waktu pikir VD yang cukup panjang jadi kalau gak salah 40 langkah 40 langkah dalam 1,5 jam lalu sebegitu sampai 40 langkah kita dapat bonus 30 menit sampai selesai dan dari langkah pertama itu ada bonus waktu 30 detik per langkah oke kita kita lanjut ya sebentar saya buka saya buka ininya dulu oke kelihatan ya nah udah F3 ini langkah yang cukup fleksibel oh tadi ada sorry ada pertanyaan rekomendasi opening buat beginner M4, E5 kalau putih jalan M4 kalau hitam jalan E5 itu opening saya waktu saya pertama kali main catur kenapa? karena karena itu lebih lebih apa namanya lebih gampang dimengerti jadi majuin peon center lalu mengeluarkan kuda lalu mengeluarkan gajah lalu rokade dan siap menyerang itu kan teknik dasar bermain catur oke kita mulai kuda F3 kuda F3 ini langkah yang cukup fleksibel karena bisa kemana aja bisa masuk ke reti bisa masuk ke katalan ya kan begitu kuda F3 nanti ada G3 gajah G2 dan itu pun masih masih dalam setup reti ya kan juga bisa bisa nanti kalau misalkan C4 bisa jadi Inggris ya kan atau misalkan nanti D4 C4 bisa jadi tergantung hitam jawabnya apa ya kan bisa jadi Queen Scambit bisa jadi Benoni bisa jadi macam-macam jadi kebanyakan sih kalau misalkan dalam turnamen-turnamen seperti ini ya grandmaster itu lebih seringnya dia memasukkan apa partai atau bukan partai langkah yang cukup fleksibel jadi dia mau lihat oh hitam jalannya kemana ya nanti moodnya kesini oke kesini jadi gak komital ya kalau misalkan D4 oh kalau D4 susahkan balik kereti gitu kalau misalkan kuda F3 masih bisa membuka potensi untuk opening lainnya oke kuda F6 C4 nah ini bisa begitu C4 ya kan kalau misalkan saya jawab C5 disini ini bisa jadi inggris symmetrical ya atau tergantung sih tergantung langkah-langkah selanjutnya ya kan masih terlalu dini untuk mencap ini nantinya opening apa jadi disini saya atau misalkan saya main G6 ya kan masih terlalu banyak apa kemungkinan yang opening apa yang akan terjadi disini bisa jadi kingsindian ya kan bisa jadi macam-macam tapi disini saya memilih E6 G3 nah ini bisa jadi katalan lagi kalau misalkan saya main D4 sorry D5 lalu lawan D4 jadi katalan ya kan nah disini G3 saya bermain B6 ini mungkin bukan langkah utama tapi masih masih termasuk ya langkah-langkah normal lah nah karena B6 ini juga langkah yang cukup sering dilakukan ya di setup ini jadi masih saya mau coba untuk lebih apa lebih fleksibel juga gitu bukan hanya putih tapi hitam juga gajah G2 gajah B7 ini udah langkah yang otomatis rokade gajah E7 ini masih fine-fine aja semuanya ya karena kita masih ngeluarin buah lawan udah rokade selanjutnya kita juga akan rokade lalu nanti kita lihat bagaimana mengeluarkan buah-buah yang lain atau pokoknya intinya kan ada tiga kita harus ngeluarin buah kita harus bermain di center dan kita harus mengamankan reja dalam hal ini biasanya rokade D4 rokade benteng S1 benteng S1 ini ini langkah nunggu ini salah satu langkah yang utama juga walaupun disini juga apa namanya ini langkah menunggu menunggu ide saya saya mau keluarnya kemana gitu karena benteng S1 ada ada ide tambahan sewaktu-waktu memenjalankan M4 kalau sudah siap misalkan kalau ada kuda C3 bisa sewaktu-waktu menjalankan M4 tapi disini ini masih dua-duanya masih cukup imbang jadi belum terlalu banyak yang bisa diomongkan disini hitam bisa mencoba beberapa setup disini saya memilih bermain D5 walaupun misalkan teman-teman mau main C5 ini pun boleh misalkan main D6 ini pun boleh dengan rencana kuda kesini mungkin nanti setelah itu L5 itu pun boleh atau misalkan ada yang maju A5 itu pun boleh asal kita mengerti apa yang harus kita lakukan setelahnya ide apa yang harus kita lakukan jadi juga hanya asal jalan dalam hal ini saya menjalankan D5 karena saya ingin stop adanya potensi putih mendorong M4 lalu dimakan saya makan dengan pion kenapa dengan pion kenapa tidak dengan yang lain karena mengacu ke prinsip fight for center jadi mengacu ke prinsip kita harus berkelahini untuk pusatnya jadi biasanya untuk mendapatkan pusat itu kita harus punya pion pion yang menguasai daerah ini menguasai atau menduduki daerah itu jadi kalau misalkan kita makan pion ini dengan kuda atau dengan gajah ya kan kita gak punya cukup pion untuk menguasai petak-petak yang tadi saya sebutkan jadi itu kenapa makannya pakai pion lalu putih jalan kuda C3 nah ini karena belum ada ancaman yang berarti dan belum benar-benar ada ancaman ini waktunya untuk mengeluarkan buah supaya nanti waktu-waktu bisa menyerang kita sudah siap kuda BD7 lawan saya pun demikian mengeluarkan buah dengan jalan gajah F4 nah disini tujuannya sudah jelas C7 yang saya punya ini akan menjadi titik penyerangan nanti setelah gajah F4 benteng C1 mungkin kuda B5 ya kan terus nanti mungkin ada ada menteri B3 atau lain sebagainya atau mungkin biasanya juga ada A3 B4 supaya ke B5 supaya pion C7 ini menjadi pion terbelakang nah disini karena saya merasa perwira saya sudah siap saatnya bermain di pusat dengan menjalankan kuda M4 jadi walaupun ini terlihat imbang cuma memang secara teknis putih lebih unggul tipis jadi kalau misalkan teman-teman lihat partai saya di database yang ini terus engine-nya dinyalakan pasti kelihatan putih unggul tipis menurut komputer plus 0,30 atau plus 0,40 masih unggul tipis tapi untuk posisi seperti ini membutuhkan presisi yang sangat tinggi untuk benar-benar membuktikan bahwa putih benar-benar unggul jadi saya rasa ini masih ya oke putih lebih unggul tapi masih imbang-imbang juga lawan saya jalan benteng C1 karena kalau misalkan kuda kali E4 D kali E4 lalu kuda ini misalkan kemana ya kuda kesini oke nah ini saya punya banyak jawaban saya bisa saya bisa makan makan pun gak masalah makan ya kan lalu oh ini putih gak ada unggulnya sama sekali kalau disini saya rasa misalkan saya gajah kesini supaya bentengnya balik lagi pun gak masalah nanti mungkin pion ini yang akan jadi target lalu saya bisa jalan mungkin jalan seperti menteri D7 pun gak masalah juga sama sekali jadi putih dalam upaya mempertahankan keunggulannya itu mencoba untuk menghindari pertukaran yang seperti ini jadi kalau misalkan bertukar yaudah bertukar tapi yang lebih bagus posisinya benteng C1 kuda kali C3 benteng kali C3 nah ini disini saya menjalankan C5 tapi disini saya mengerti bahwa gajah B4 ini cukup menggoda ya kan teman-teman bahwa ini kita apa namanya bisa dapat benteng salah satu cuma memang dari 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 kalkulasi ya kan itu bisa benteng kali C7 nah ini bisa lebih unggul putih jadinya misalkan begitu makan ini makan ini benteng kali B7 lalu misalkan kemana lagi gajah ini harus pergi kan karena kalau enggak langkah selanjutnya akan dimakan gajah B4 atau gajah A5 ya kan nah disini menteri A5 eh menteri A4 jadi kalau misalkan gajah ke A5 B4 dulu ya makan baru kesini supaya dua perwira ini bisa dalam ancaman jadi sebenarnya sih enggak terlalu enggak terlalu panjang kalkulasinya ya cuma memang harus hati-hati supaya enggak masuk ke dalam varian yang ini nah lalu ya jadi gajah B4 ini critical move yang harus dipikir jadi dalam posisi ini apa chess termnya itu biasanya you play bishop before or you don't play ya jadi main gajah B4 atau enggak jadi itu hanya itu untuk meminimalisir kalkulasi juga jadi supaya kita enggak terlalu buang-buang waktu berpikir yang enggak-enggak disini saya menjalankan C5 yang secara posisional disukai oleh komputer jadi ini pilihan yang cukup tepat untuk saya C5 dan untuk posisi seperti ini memang C5 ini cukup langkah yang normal jadi saya punya enggak tahu berapa banyak game yang mempunyai setup seperti ini sebagai hitam jadi C5 ini kalau bisa dilakukan dengan baik akan menjadi langkah yang bagus wah ini teman-teman pada diem aja ngikutin semua kan chatnya tiba-tiba berhenti ini ayo absen dulu yang masih ngikutin jangan terlalu serius oke saya jalan C5 lalu ya lalu dimakan karena nah ini ya sip thank you semuanya ya ini pilihan pribadi ya untuk untuk menjawab C5 saya entah itu dimakan atau misalkan menjalan E3 tapi kalau jalan E3 kasian gajah yang di F4 ini bisa jadi ke sini lalu ke sini kalau enggak dimakan pun saya enggak akan makan D4 karena saya butuh banyak pion untuk di petak yang tadi saya sebutkan jadi saya akan menunggu lawan untuk makan pion saya supaya pion B saya masuk ke pusat tapi ya dan juga mungkin kalau misalkan enggak dimakan langkah selanjutnya adalah saya mau menjalankan C4 jadi kalau menjalankan C4 ini sebentar biar teman-teman enggak bingung saya ini nah begitu saya jalan C4 nanti teman-teman akan lihat saya punya pion di sini di sini dan di sini sedangkan lawan saya punya pion di sini dan di sini dan itu berarti saya punya kelebihan satu pion di sayap menteri yang dimana dalam posisi ini lebih berguna daripada unggul satu pion di sayap raja karena di sayap menteri ini dimana istilahnya battlefield kita tempat tempur kita jadi kita butuh tambahan apa namanya tentara istilahnya di tempat tarung kita kalau di sayap raja kayaknya masih adem-adem aja raja hitam aman raja putih aman jadi itu kenapa saya pikir pertarungan akan berada di pusat lalu ke sayap menteri dibandingkan pusat ke sayap raja jadi ini mungkin salah satu hal yang lawan saya takutkan yaitu C4 lalu nanti saya akan maju misalkan B5 B4 otomatis begitu saya maju C4 dia tahu akan ada apa namanya tusuk sati seperti ini kan otomatis nanti entah itu dia jalan benteng C1 atau A3 tapi intinya nanti saya akan mempunyai kelebihan satu pion di sayap menteri dan itu sangat penting oke lalu disini dia jalan D x C5 lalu saya makan dengan pion seperti yang tadi saya sudah utarakan saya butuh pion di pusat benteng C2 karena untuk menghindari hal-hal yang seperti maju D4 dan lain sebagainya dengan tempo jadi untuk menghindari itu lansai menghindar terlebih dahulu apa nih di catnya nih lagi ngunyah pisang waduh masih ya masih fokus semuanya ya mantap wah ini yang nanya tentang agak motor nanti aja ya apa di luar topik soalnya wih iya dapet nih dari mana mas Victor ada sih di mega database ada di tic juga ada sebenarnya cuma memang karena eventnya mungkin kurang kurang utama kali ya jadi saya belum lihat loh saya belum lihat partai ini di cover di youtube mungkin setelah ini tapi lucu juga dengerin youtube-youtube yang cover partai saya wow viewersnya banyak sekali ya jadi apa namanya merasa senang juga bisa jadi saluran berkat senang aja setelah pandemi nanti kalau saya bertanding lagi saya akan terus bermain dengan partai-partai yang spektakuler jadi bisa teman-teman nanti cover di youtube dengan berapi-api oke kita lanjut benteng C2 saya jalan kuda F6 ini masih langkah-langkah yang alami masih kita harus sedikit demi sedikit harus berkembang buah-buahnya untuk siap menyerang kuda saya memang posnya ini memang harus ada di F6 jadi untuk struktur pion yang seperti ini D5 dan C5 ini struktur pion yang sebenarnya risky penuh resiko jadi kalau karena enggak ada yang meng-handle jadi enggak ada pion lagi yang bisa bantuin karena ada di tengah otomatis seluruh fokusnya putih akan tertumpu di kedua pion ini supaya bisa dimakan atau misalkan bisa diadu kalau salah satu pion ini diadu yang pion lain kalau misalkan pion D diadu pion C akan sendirian dan begitu juga sebaliknya kalau misalkan pion C yang diadu ya kan pion D akan sendirian begitu salah satu pion ini sendiri ini akan lebih mudah diserang jadi untuk mempunyai dua pion ini kadang-kadang ini bagus tapi kita harus benar-benar hati-hati karena ini sebenarnya secara teknis ini adalah kelemahan ini adalah kelemahan kelemahan jangka panjang tapi kalau kita bisa bermain dengan baik di dua pion ini ini bakal menjadi mimpi buruk bagi putih jadi itu berdasarkan timing yang tepat aja ya dan jalan-jalan yang tepat tentang masa depan kedua pion ini oke kita lanjut lawan saya jalan kuda D2 gunanya adalah supaya karena ada pin seperti ini supaya pion D saya nggak maju supaya pion D nggak maju dan mungkin kuda ini mungkin nanti akan manuver mungkin ke B3 untuk ngancam pion ini dan saya nggak mau memajukan salah satu sebenarnya karena kalau saya memajukan salah satu akan membuat salah satu petak di depan pion itu lemah contohnya misalkan saya bisa maju D5 contohnya kalau misalkan saya bisa maju D5 tanpa ada pinning dengan gajah ini C4-nya akan lemah lalu misalkan kalau saya maju C5 D4-nya akan D4-nya akan lemah jadi saya nggak punya intensi untuk memajukan salah satu pion ini sampai buah saya benar-benar siap disini saya masih ada dua benteng dan satu menteri yang belum saya keluarkan dimana otomatis dalam posisi ini crucial sekali bagi buah-buah seperti ini untuk ikut partisipasi jadi selama buah-buah tersebut belum siap saya nggak akan memajukan pion ini kecuali kalau misalkan langsung mempunyai keunggulan yang sesegera mungkin nah itu beda cerita disini saya jalan benteng E8 mencoba untuk keluar mungkin dalam dalam pikiran saya mungkin supaya benteng ini punya jalur nanti gajah di E7 akan ke F8 itu salah satu kemungkinan tapi yang jelas karena saya belum tahu benteng ini bagusnya dimana dan saya rasa E8 ini cukup oke tinggal nanti tugas saya mengeluarkan benteng yang ini antara ke C8 atau ke D8 kalau D8 otomatis menteri ini harus pergi entah itu ke B6 atau ke A5 atau kemana oke lawan saya jalan kuda cempat jadi masih belum bisa saya makan lagi karena gajah kali B7 nanti kalau saya makan dan pion saya akan tumpuk jadi enggak banget disini saya jawab H6 karena memang walaupun kelihatannya sudah ada kuda cempat dan sebagainya saya merasa belum ada ancaman yang berarti dan saya juga belum tahu menteri ini akan bagusnya kemana dalam posisi ini belum ada ancaman untuk buah-buah saya jadi saya menjalankan H6 ini salah satu langkah apa ya yang dicatur bilang profilaksis jadi supaya meng apa menghindari ide-ide lawan yang mungkin nanti akan terjadi di masa depan jadi supaya raja saya punya klep istilahnya supaya nanti enggak ada background made di baris 8 dan sebagainya dan juga langkah nunggu jadi ini dimana tadi awal streamingan saya bilang saya suka sekali dengan partai ini karena bukan hanya bas-bos taktis nanti yang saya akan lakukan juga tapi menuju taktik itu saya cukup sabar saya cukup posisional jadi enggak gegabah dalam memindahkan buah-buah ini contohnya menteri ini saya enggak tahu menteri ini akan kemana idealnya adalah menteri ini ke B6 supaya senternya itu bisa dikuasai oleh benteng benteng bisa ke sini dan kalau sekarang pun menteri ke D7 kemungkinan nanti ada kuda E5 jadi karena memang menteri ini belum bisa kemana-mana dan benteng ini saya rasa tempatnya adalah di D8 jadi yaudah saya cari langkah lain yang kemungkinan akan saya perlukan nanti di masa depan ya terima kasih follow-nya Jambul Leteh oke lalu lawan saya jalan benteng D2 benteng D2 nah ini karena saya sudah merasa ada bahaya di pion saya yang di D5 ini harus cepat-cepat disingkirkan saya jalan menteri D7 ini supaya membawa sekali lagi idealnya menteri di B6 ya idealnya tapi dalam posisi ini saya belum bisa mendapatkan posisi yang pas untuk menteri di B6 otomatis karena ada kuda jadi dan disini D5 akan terus di pressure nah ini tugasnya benteng yang di A untuk masuk ke D8 nanti dan kuda A5 nah saya perlu gajah saya saya perlu gajah saya kalau gajah saya hilang itu akan jadi apa namanya posisi yang cukup mudah bagi putih untuk bermain ya terutama pion saya dua pion saya di tengah itu makin lemah dan dia punya sepasang gajah yang dimana kalau dalam secara posisi seperti ini sangat berarti mempunyai sepasang gajah jadi saya menghindar saya jalan gajah A6 nah disini disini lawan saya bermain A4 mungkin teman-teman ada ada apa namanya pertanyaan kali ya oh yon ini kan gratis kenapa gak dimakan nah ini mungkin yang akan saya pikir sebagai kompensasi ya positional compensation jadi kalau misalkan dimakan pion ini dimakan benteng kali D5 nah ini saya bisa jawab menteri ke B5 pertama saya punya sepasang gajah posisi yang dimaksud bayiran itu terbuka ya dalam posisi ini sebenarnya gak terlalu terbuka ya ini semi semi terbuka cuma memang kalau misalkan ada beberapa pertukaran buah dan pion otomatis akan menjadi terbuka jadi memang cenderungnya lebih terbuka sih daripada tertutup tapi memang tidak benar-benar terbuka karena masih ada masih banyak sekali perwira-perwira dan pion yang menutup-nutupin semuanya kan tapi kalau dalam posisi ini ini udah terbuka ya jadi ada beberapa perbedaan kenapa pion G7 gak ke G5 untuk apa ya kalau pion G7 ke G5 oke ini mengacam gajah di F4 sebelumnya ya tapi nah jadi gini jadi dalam prinsip bermain catur itu adalah kita tidak boleh apa namanya menciptakan kelemahan sendiri kecuali kalau misalkan kita bisa langsung mendapatkan keuntungan ya keuntungan yang signifikan entah itu keuntungan materi atau keuntungan posisi yang signifikan gitu jadi kalau misalkan kita maju G5 at some point raja kita terbuka dan tujuannya cuma ngancam gajah ini gak akan mati istilahnya ya gajah bisa ke E5 dan selesai lalu mau ngapain lagi ya gajah ini malah jauh lebih bagus sekarang daripada tadi jadi usahakan kalau teman-teman bermain ya jangan membuat kelemahan sendiri kecuali kalau misalkan ada keuntungan yang signifikan yang langsung bisa teman-teman ambil ya oke kita balik ke partai kuda A5 gajah A6 tadi analisanya adalah kalau misalkan gajah kali D5 kuda kali D5 benteng kali D5 ini nanti saya menteri B5 ya kuda ini ini bukan berarti dengan kompensasi ini hitam unggul justru bukan ini masih 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 ramai sekali ini hanya sekedar taste aja ya bagi putih mau gak bermain di posisi seperti ini atau lebih leluasa bermain di posisi sebelumnya dengan adanya gajah tapi bagi teman-teman yang istilahnya baru mulai main catur atau misalkan belum sekelas master hilangkan hilangkan tema-tema sepasang gajah dalam otak kalian karena itu akan sangat mengganggu ya untuk mengerti bagusnya sepasang gajah itu harus agak advance kalau enggak ini akan apa namanya malah meracungi cara pikir kita jadi itu sih saran saya ya jangan terlalu terpaku tapi untuk untuk video ini otomatis saya harus kasih tahu ya dalam posisi ini pasang gajah akan sangat-sangat bahaya karena beberapa hal contohnya gajah ini bisa balik lagi ke sini dan diagonal ini ada bahaya yang sangat tinggi untuk putih tapi untuk mengerti hal-hal ini memang harus mempunyai skill set yang cukup untuk benar-benar mengerti kalau enggak enggak usah pikirin tentang sepasang gajah itu takutnya akan meracuti itu juga yang saya bilang ke murid-murid saya ada murid saya umur berapa 8-9 tahun dia bilang but miss my other coach said a pair of bishop is good dia bilang pelatihnya yang lain bilang sepasang gajah itu bagus iya memang bagus cuma untuk anak seumur itu masih belum lah masih terlalu jauh untuk mengerti pentingnya sepasang gajah lebih baik biarkan kreativitas saja yang apa namanya mendrive kita untuk kalkulasi seperti ini jadi ini yang ada di kalkulasi saya dan lawan saya saya ngasih satu pion dengan kompensasi seperti ini kompensasi posisional yang sangat-sangat tipis ya i'll get back to that jadi setelah menteri B5 mungkin menteri D2 ya kan terus nanti ada benteng AD8 masih terlalu dini untuk bilang siapa yang lebih unggul dalam posisi ini ini hanya sekedar taste aja mau gak posisi ini dilakukan dan lawan saya tidak mau makanya lawan saya jalan A4 supaya kalau setelah makan-makan-makan menteri gak bisa ke B5 pertanyaan jadi corona kemarin di Tata itu benar-benar menyalai aturan dasar chatur ya iya sangat jadi sebenarnya setelah main saya langsung chat ke dia kamu tau gak gajah kali saya tiga itu jadi perdebatan terus dia bilang oh perdebatan apa gitu di Twitter ya kan terus juga di komentari kayak Sokolov bilang oh saya mesti mesti latihan chatur lagi kalau gajah kali saya tiga nyekarwana ini langkah yang langkah yang tepat sampai sampai segitunya gitu karena memang menurut bagi teman-teman yang gak tau partai yang saya omongkan ya itu partai Woshtazek Radek lawan Fabiano Caruana di Tata Steel yang kemarin tahun 2021 itu teman-teman bisa lihat nah itu bermain di Kings Indian apa openingnya Kings Indian yang dimana Fabiano secara apa namanya secara sadar ya mentukar semua gajahnya untuk kuda jadi lawannya punya sepasang gajah dia punya sepasang kuda tapi dia sendiri yang menang nah jadi itu yang yang apa ya otomatis level mereka jauh lebih lebih tinggi daripada saya jadi itu yang dibilang Kasparov pemain yang bagus pemain yang bagus itu tau basic-basic prinsip-prinsip yang ada di chatur ya kan harus begini harus begitu tapi pemain yang jauh lebih bagus ya great players dia tau kapan harus melanggar semua aturan-aturan itu melanggar semua prinsip-prinsip itu jadi itu yang benar-benar diterapkan oleh Karwana jadi otomatis Karwana tau tentang prinsip-prinsip sepasang gajah dan lain sebagainya tapi di momen yang itu dia sengaja melanggarnya karena dia punya apa pemikiran sendiri ya kan punya ide sendiri dan kalkulasi sendiri oke jelas ya mas Victor ya ya itu menyalahi tapi ya dia punya alasan tersendiri untuk itu oke tahun saya jalan A4 menteri N6 menteri N6 ini supaya kalau misalkan itu tadi saya cukup percaya diri dengan sepasang gajah ini jadi saya gak masalah kalau misalkan pion ini diambil pun saya saya percaya diri salah satu pion putih akan akan jadi punya saya nanti di long run ya apa di masa yang lebih panjang nantinya B2 A4 E2 salah satu pion yang akan jadi punya saya terima kasih follow-nya first kong oke kalau misalkan ini benteng kali D5 benteng AD8 benteng kali D8 benteng kali D8 jadi kompensasinya ini more than enough ya lebih dari cukup kenapa lebih dari cukup pertama aktivitas buah jadi banyak kayaknya untuk persentase kayaknya sangat tinggi sekali dimana kalau misalkan salah satu pihak mengorbankan pion itu yang dituju adalah aktivitas buah itu kenapanya ada gambit-gambit di opening-openingnya jadi tujuan gambit adalah ngasih pion ya kan tapi kompensasinya adalah aktivitas buahnya itu jauh lebih mobilitas mobilitas buahnya itu jauh lebih lebih aktif daripada lawan jadi contohnya seperti ini kuda ngapain nongkrong di A5 ya kan contohnya seperti ini kuda menteri mungkin menteri D1 gampang di improve ya tapi jauh menteri E6 ini jauh lebih aktif dan lebih optimal istilahnya ya petaknya daripada menteri D1 benteng gak usah ditanya siap yang lebih bagus ya dan gajah ya kan gajah ini gajah yang disini gak ada matanya mau ngapain dia ya kan dibandingkan dengan gajah E7 yang nanti bisa ke F6 mungkin nanti bisa mengancam kesini dan gajah ini jadi walaupun matanya ke E2 tapi mungkin gak bener-bener akan makan E2 tapi ini setidaknya mengkat ya mengkat aktivitas dari kuda tersebut ya kuda gak bisa kesini mungkin kalau kesini ya kan nanti akan jadi bumerang di pion B2 nya dan lain sebagainya jadi sinkronisasi buah saya pun juga sangat bagus jadi saya gak masalah mengorbankan satu pion demi mendapatkan posisi ini oke jelas ya teman-teman apalagi nih kenapa lawan gak menguasai petak pusat lawan mencoba menguasai ya kan yang tadi saya bilang dua pion ini bisa jadi bumerang buat saya tapi juga bisa jadi apa namanya senjata no pun intended loh bumerangat senjata juga ya jadi bisa jadi hal yang baik tapi juga bisa jadi hal yang buruk untuk saya jadi untuk bermain dengan dua pion di tengah seperti ini harus benar-benar hati-hati dan timingnya harus dijaga mobilitas buahnya harus benar-benar dilihat jadi lawan sebenarnya mencoba untuk menguasai pusat tapi dengan dua pion ini lawan gak 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 ada waktu untuk itu iya kuda putih yang di A5 ini udah pasti akan gampang sekali diusir-usirin ya dan putih akan dapat sorry hitam akan dapat banyak tempo dalam pengusiran itu mungkin dalam perjalanannya bisa ngambil beberapa pion ya oke ini begitu menteri N6 itu kenapa lawan saya gak makan gajah kali D5 karena yang tadi saya sebutkan disini lawan saya mencoba membuat kegaduhan maksudnya di dalam permain chatternya kegaduhannya adalah bermain seperti ini benteng kali D5 menciptakan imbalance position ya dimana posisi yang gak imbang maksudnya dalam segi materi ya kalau misalkan posisi-posisi yang sebelumnya yang tadi kita lihat ya kan itu imbang emang aja kita punya materi yang tok sama dengan lawan ya kan tapi dengan seperti ini ini imbalance position saya bisa dapat kualitas tapi ada kompensasi beberapa pion ya kan otomatis prinsip dan teknik-teknik akan berbeda seperti sebelumnya nah disini mungkin lawan saya mungkin tidak benar-benar kalkulasi dengan baik coba bagi teman-teman ini saya sedikit kasih bagi teman-teman yang belum melihat partai ini di database atau dimanapun ya coba pikir kurang lebih ya taruh satu menit lah ya satu menit kira-kira apa yang harus kita melakukan di posisi ini tapi kalau bagi yang udah ya jangan curang ya kalau bagi yang udah gak usah taruh gak usah taruh jawabannya di chat bagi yang belum aja coba dipikir sendiri apa yang harus kita melakukan cara aksesnya aduh software saya berbayar semua ya mas ya jadi ya jadi karena bayar install dapet partainya kecuali yang tweak ya kan itu update-an free dan itu pun kalau misalkan sudah memakai itu biasanya kita kasih donasi ke tweaknya sendiri ayo ditunggu apa kira-kira langkah hitam yang bagus benteng d8 salah gak benteng d8 kalau bilang salah kita udah kena satu pion yang ini ya kan dan dia punya gajah di g2 bedanya adalah mengorbankan pion d5 yang sebelumnya itu gajahnya gak ada di g2 jadi salah satu kompensasi dari pion yang udah kita korbankan adalah kita punya sepasang gajah tapi kalau misalkan gajahnya ini masih ada kompensasi yang kita punya menurun drastis nah ini yang teman-teman juga mesti harus paham ya ancam balas ancam itu harus terpatri ancam balas ancam ancam balas ancam ini kan udah pasti kan kalau misalkan saya makan ini ya kan kalau misalkan saya makan kuda kali d5 dia akan makan dengan seperti ini walaupun posisi putih jadi gak bagus sebenarnya ya kan dengan korban di d5 ini bisa saya jalan kemana ya kan dan karena kuda yang ada di l5 ini sumber sumber kelemahan bagi putih di semua varian yang mungkin bisa putih lakukan tapi bukan itu yang saya jalani dan waktu pas standing ya kan dengan beberapa kalkulasi karena posisi ini posisi yang kritis maksudnya apa ya critical position jadi kalau misalkan kita salah disini ini akan ada apa namanya berimbas ke sisa permainan tapi kalau kita benar di posisi ini justru kita yang di atas angin ya jadi itu kenapa kita harus tahu beberapa critical position di game-game kita supaya kita mengerti kehatian-hatian yang mesti kita apa namanya employ sampai sekarang belum ada belum ada terima kasih ratingnya ya sampai sekarang belum ada langkah yang tepat dari teman-teman di chat halo halo yang baru gabung dari rating oke ayo masih belum ketemu iya nah betul disini oh thanks terima kasih follow-nya Debbie Johnson iya disini Menteri B6 adalah langkah yang paling benar dan setelah tanding saya cek dengan komputer dan lain-lain sebagai ya Menteri B6 langkah yang menang iya kalau tadi makan pion pakai gajah udah analisa ya tadi kita ya nanti hitam punya kompensasi yang jauh lebih daripada cukup ya kan jadi itu kenapa lawan saya enggak enggak dan kita sama-sama tahu ya lawan lawan saya dan saya sendiri mengerti bahwa pion itu kalau dikorbankan enggak masalah bagi hitam balah nanti hitam yang justru mendapatkan posisi yang lebih baik oke Menteri B6 disini lawan saya jalan kuda C6 karena ya kalau dia jalan yang lain contohnya misalkan ups oke misalkan contoh misalkan kesini ya kan ini bisa saya kuda kali D5 karena sekarang Menteri saya sudah keluar dari jalur yang akan gajah tempati ya misalkan gajah kali D5 ya Menteri saya yang tadi awalnya di E6 sekarang sudah ada di B6 jadi tidak kena fork tidak kena garpu malah jadi menang kualitas disini ya disini saya bisa jalan benteng D8 dan sebagainya dan menang kualitas dalam posisi ini saya rasa cukup untuk menang dan itu kenapa lawan saya jalan kuda C6 untuk memperkeruh keadaan lagi nah disini kalau misalkan saya makan C6 ini sebenarnya langkah yang paling bagus cuman memang dalam bertanding ya kan kadang-kadang kita wah kita gak ketemu nih langkah yang pas jangan-jangan lawan punya langkah yang gak kita kalkulas dan sebagainya jadi agak agak takut sendiri padahal seharusnya makan-makan aja yang saya takuti dalam menteri kali C6 adalah adanya benteng D6 nah benteng D6 ya kan gajahnya ini ngancem menteri dan apa ke benteng juga dan benteng ini juga ngancem A6 jadi multiple attacks kayak gini yang saya hindari ternyata selalu di analisa dengan benteng dengan benteng D6 ini langkah yang terbaik adalah tinggal dimakan aja menteri kali D6 gajah kali D6 lalu tinggal dipin benteng AD8 misalkan jalan menteri C1 atau menteri C2 ya kan ini tinggal dimakan jadi disini hitam lebih unggul karena dari segi materi kita lebih unggul ya jadi untuk satu menteri hitam punya tiga perwira sebagai kompensasi itu kenapa hitam jauh lebih unggul dan ini posisi ini yang gak saya ambil pada waktu itu harusnya langsung ke posisi ini cuma mungkin tidak merasa apa ya percaya diri dengan tiga perwira walaupun satu menteri oke kalau komputer bilang itu unggul ya karena komputer apa ya sudah mengerti kan sampai akhirnya bagaimana tapi untuk evaluasi secara manusiawi itu agak deg-deg ser juga kan nah ini yang saya takuti pada saat pertanding yaitu kalau saya makan menteri kali C6 ada benteng D6 sebentar oke itu kenapa saya makan kuda kali D5 dibandingkan menteri kali C6 saya makan kuda kali D5 tapi ini pun masih oke hitam masih unggul menteri kali D5 disini saya main gajah F6 jadi masih unggul kualitas ya lawan saya mencoba mencari kompensasi sebanyak mungkin tapi akhirnya memang kurang cukup sebentar sebentar oke disini lawan saya menjalankan gajah ke E3 ini kok agak hanging ya apa agak karena mungkin terlalu banyak yang dibuka sebentar semuanya masih oke kan ya video dan audionya masih oke kan ya ini CPU nya terlalu sebentar ya oke oke gajah E3 benteng AC8 wah iya nyemel coklat jam segini gendut nanti oke nah disini selalu saya jalankan B4 oops pencet lagi oke iya dari Bekasi deket dong Garawang nah disini iya disini karena saya pikir oke menang kualitas tapi pasang gajah dari lawan saya cukup berbahaya jadi saya beralih ke keunggulan lainnya jadi bukan keunggulan kualitas jadi disini saya mengembalikan kualitas yang yang saya punya benteng kali E3 F kali E3 lalu makan pion di B4 jadi walaupun secara hitung-hitungan pionnya sama tapi disini intinya saya menang satu pion karena pion di E2 dan E3 kumpul dan pion saya di B4 ini salah satu pion yang sangat potensi untuk promosi nantinya otomatis disini saya percaya diri sekali bahwa posisi hitam jauh lebih unggul kalau setelah menteri kali D5 bishopin kuda ke B7 ya itu di posisi mana sih tadi oke makan gak maksudnya kesini ya ini juga oke cuma mungkin mungkin saya berpikir saya gak mau kehilangan gajah ya jadi contohnya disini saya hitam bisa jalan A5 mungkin atau misalkan keluar dari pin ini menteri D7 ya tanggungan saya di apa namanya di gajah E7 ini masih masih terus ada makanya di posisi itu saya memutuskan untuk menjalankan gajah F6 supaya kedua gajah saya benar-benar aktif tinggal benteng saya yang dikeluarin jadi dan mungkin dalam posisi-posisi seperti ini kita udah menghabiskan waktu yang 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 cukup banyak juga ya kan jadi untuk jalan gajah B7 dan sebagainya itu perlu kalkulasi yang yang lain-lainnya jadi saya rasa gajah F6 ini cukup simple ya kan keluar dari masalah tinggal mengaktifkan benteng supaya kita bisa dapat keunggulan lagi gitu ya jadi teman-teman jangan lupa juga bahwa ini bermain dengan waktu ya jadi di posisi-posisi sebelumnya saya rasa itu agak complicated jadi baik putih maupun hitam kita menghabiskan waktu yang cukup banyak dan time controlnya adalah di langkah ke 40 jadi sebelum langkah ke 40 kita gak dapat bonus waktu 30 menit jadi saya rasa dalam apa namanya langkah ke 20 22 ini kita udah gak terlalu banyak waktu yang tersisa jadi sebisa mungkin kita mencoba untuk manage langkah-langkah yang lebih clear yang lebih apa gak menghabiskan kalkulasi ya kan jadi setelah gajah F6 ini saya rasa cukup simple aja gitu kan mengacam B2 dan sisanya tinggal benteng A8 ini bagaimana nanti diaktifkan oke gajah E3 benteng AC8 B4 saya makan E3 FxE3 saya makan B4 selain menang peon saya juga menang posisi disini jalan Raja F2 supaya menjaga peon yang ada di E3 nah disini saya tetap pressure peon yang di E3 nah setelah kuda D4 saya pressure lagi apa namanya dengan gajah G5 ya dan dia gak punya apa-apa lagi untuk untuk menjaganya lawan saya jalan gajah E4 nah ini posisi yang saya taruh di di instagram ya apa yang harus hitam jalankan bagaimana kelanjutan yang terbaik untuk hitam ya ya teman-teman apa kelanjutan terbaik untuk hitam disini disini kalau gata komputer udah hampir plus kelas 8 untuk saya ya itu udah lumayan tebel apa namanya keunggulannya udah lumayan tebel berarti ayo ditunggu chatnya apa yang harus hitam jalankan di posisi seperti ini ayo baru 2 yang jawab wah langkahnya semua beda-beda semua ya ayo yang mana nih mantri ke F6 gajah B7 pion F5 gajah kali E3 ya dalam posisi seperti ini ya karena karena posisi hitam cukup superior saya rasa jadi jadi langkah apa aja saya rasa bakalan hitam yang menang ya cuma memang yang terbaik adalah gajah kali E3 ini yang saya lakukan di game saya gajah kali E3 raja kali E3 lalu gajah B7 ya semuanya nih kena pin ini kena pin kesini ini juga sepertinya E4 ini akan kena langsung ya kan jadi ya itu kalau taktis itu apa ya kita harus bagus juga di taktik tapi taktik itu bukan sesuatu yang kita ciptakan jadi begitu ada di atas papan kita harus apa namanya seize the momentum jadi harus kita kita ambil ya peluang itu tapi menuju peluang itu menuju semua hal-hal yang berbuat taktis seperti itu kita harus mengerti teknik posisional strategi dan lain sebagainya taktik itu terjadi kurang lebih kalau misalkan udah mau selesai ya dari semua-semuanya oh lawan berbuat kesalahan akhirnya kita eksekusinya dengan taktik biasanya seperti itu tapi sebelum masa eksekusi itu ada berjalanan panjang yang dimana teknik kita harus benar supaya posisi kita bisa dipertahankan dengan baik malah menyerang kalau bisa ya gajah B7 lawan di sini jalan A5 simple move menteri C7 ya saya tetap harus menjaga gajah sayang di B7 bisa dilakukan dengan menteri A6 cuma menteri C7 jauh lebih aktif kuda B5 menteri E7 ya kan selalu ancam balas ancam kalau misalkan ada ada kemungkinan itu harus kita lakukan menteri D1 ya kira-kira apa yang harus kita melakukan di sini udah gampang banget ya coba jangan satu langkah beberapa langkah saya tidak apa saya tidak melakukan langkah yang terbaik di sini karena saya rasa waktu saya itu tinggal beberapa detik jadi mungkin agak ada blockage juga ya tiba-tiba apa mata dan pikiran saya itu keblok gitu padahal di sini ada lanjutan yang sangat simple yang langsung menang tapi itu tidak saya lakukan dan karena tidak saya lakukan saya masih harus bertarung sekitar 30 langkah lagi padahal kalau ini saya lakukan udah game over lawannya udah pasti akan nyerah iya betul ini udah gampang banget kan jadi yang susah saya ketemu tapi yang gampang justru saya gak ketemu kalau misalkan raja ke sini tinggal menteri G2 skakmat mungkin dalam pikiran saya waktu itu kalau misalkan raja ke F2 ceknya itu cuma ada di menteri F3 kalau ceknya cuma ada menteri E3 raja cuma ke F1 nah ini agak frozen lagi jadi mungkin ada blockage yang gak bisa dijelaskan pastinya kadang itu terjadi coba queen go straight is checkmate iya maksudnya ya menteri E3 ini yang saya pikir waktu satu-satunya langkah yang ada di kalkulasi saya entah kenapa begitu raja F1 saya gak melihat ada mati dimana maka dari itu padahal ya sayang banget dengan jalan menteri kali E4 kalau misalkan lawan saya jalan raja D2 udah tinggal ada ini ya kan udah pasti pasti akan langsung nyerah lah gak tahu kenapa mungkin saya dan lawan saya juga gak apa namanya gak gak lihat ada menteri G2 nah disini saya jalan menteri G5 yang dimana setelah menteri kali E4 game over ya kan teman-teman tapi saya jalan menteri G5 dan ini terus berlanjut sampai langkah ke 68 ini langkah ke 32 jadi masih 30 langkah lebih yang nanti akan saya mainkan untuk benar-benar menang partai ini akan saya cepatkan saja karena intinya adalah momen-momen sebelum menteri kali E4 kalau yang ini sudah tinggal finishing aja karena memang ya saya masih confident bahwa saya akan menang partai ini menteri kesini sekak benteng kesini ya kan selain kudanya posisinya itu agak terpencil ya kan rajanya juga gampang sekali diterang dan pion saya di B4 ini bisa jadi pion promosi nantinya jadi ya semua hal itu diakumulasi jadi memang saya masih benar-benar percaya diri tidak akan menang juga oke disini lawan saya kuda D6 cek benteng C2 benteng E2 makan-makan menteri H5 disini saya makan H2 saya ngambilin pion aja gak usah takut dengan kuda kali B7 karena ada menteri ke H1 sekak dan ngambil ngambil kudanya nanti jadi hal ini gak masalah ya misalkan raja jalan kemana ya kan tinggal makan ini dan saya masih menang berapa pion ini dua pion jadi setelah sorry setelah menteri kali H2 lawan saya jalan E4 gajah C6 menteri B3 menteri G1 sekak sekak lagi raja H7 saya juga gak tau kenapa saya jalan raja H7 tapi mungkin karena ya karena belum ada hal yang konkret yang bisa kita melakukan lebih baik menyelamatkan rajanya dulu menteri menteri kali B4 menteri kali G3 sekak sentralisasi menteri lalu sentralisasi gajah mungkin nantinya begitu kude E5 langsung memanfaatkan keunggulan untuk menjadi kemenangan karena begitu semua buah sudah berada di pos yang bagus masing-masing raja juga aman sekarang tinggal memanfaatkan keunggulan yang kita punya untuk menjadi kemenangan keunggulan disini adalah materi yaitu ekstrapion kita punya dua ekstrapion jadi itu harus kita manfaatkan agar bisa menang menteri E1 F6 kuda F3 menteri F4 menteri E3 menteri kali E3 pun gak masalah ini juga pasti akan menang cuma saya pikir waktu itu ini akan lebih cepat menangnya kalau misalkan masih ada menteri jadinya saya gak tukar menteri dulu menteri D6 skak menteri E3 lalu makan jadi diambilin satu-satu pionnya dulu baru setelah ini kalau misalkan dia mau ngadu menteri lagi ayo silahkan setidaknya saya udah punya dua second weakness untuk lawan saya jadi bukan hanya bermain di sep raja dengan keunggulan pion tapi juga ada satu nih yang cukup mengganggu satu pion di sep menteri raja E2 gajah G4 raja F2 gajah kali F menteri F menteri G5 nah ini karena udah buah minornya udah ketukar sekarang kalau mau masuk ke pion endgame babak akhir bidak itu akan jauh lebih gampang untuk menang jadinya itu yang nanti akan saya coba lakukan putri D3 dan dari pengalaman yang ada kalau misalkan dalam posisi-posisi seperti ini langsung keadu perwiranya dan hanya menyisakan pion-pion itu lawan pasti nyerah biasanya jadi ya saya mencoba untuk menukar menteri disini udah pasti kalau menterinya ketukar 100% lawan pasti nyerah menteri F4 raja G2 menteri E5 raja A1 A5 menteri C2 nah ini ini bisa teman-teman maunya finishingnya seperti apa itu gak masalah ini hanya bagaimana saya menyelesaikannya menteri D3 raja A6 menteri D5 menteri F1 skak lagi nah ini lawan saya itu mencoba apa ya supaya mempunyai stalemate disini jadi kalau teman-teman penasaran ini putih grandmaster kok tetap jalan terus ya gak nyerah-nyerah gak masalah jalan terus karena masih ada satu ide yang bisa terjadi terutama kalau misalkan kita masuk ke time trouble lagi bisa aja kan karena cepat-cepat kita melakukan kesalahan nah disini ada tema-tema stalemate yang mungkin bisa terjadi itu kenapa lawan saya membawa rajanya ke pojok supaya apa namanya supaya tema stalemate itu bisa berlaku tapi itu waktu penandingan saya saya aware tentang hal itu saya mengerti lawan saya mau apa jadi otomatis begitu saya kalkulasi gak ada stalemate-telmetnya jadi kita tetap lanjut begitu E5 yaudah daripada susah-susah apa namanya tujuan dia tujuan dia kan gak tau juga kalau pun saya makan juga gak masalah saya makan gak masalah karena dia gak punya cek selain ke D2 yang dibutuhkan disini adalah kalau makan menteri ini harus cek ya kan kalau misalkan ceknya disini wah itu lebih bagus ya kan tapi ini gak ada cek lain selain ke D2 dan kalau ke D2 dimakan aja bisa ke G1 gak ada stalemate juga tapi udahlah daripada pusing-pusing disini saya jalan menteri G2 dan benar apa yang saya bilang lawan saya langsung nyerah jadi ya memang sesuai pengalaman kalau misalkan kita masuk ke tema satu endgame yang dimana kita punya beberapa pion ekstra lebih banyak daripada lawan begitu kita apa tukar perwira terakhir dengan perwira lawan itu pasti biasanya lawan langsung nyerah ya begitulah partai saya melawan Grandmaster dari Jerman Dennis Wagner di Joseph Cooper Memorial tahun 2019 Swiss gimana menurut teman-teman selamat menurut teman-teman selamat menurut teman-teman